Intro Ya guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys Sekarang gue tetap ke Seventeen guys Karena gue lagi penasaran sama seorang Wuzi ini guys Ini How Seventeen Made Rock With You The Breakdown Oh jadi bener-bener dipecahin guys ya Kita lihat cara produksi si Wuzi guys Gue penasaran sama Jirai guys Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Oke guys, ini semoga bener-bener pendekatan dari plane Bener-bener sampai proses semuanya guys Mudah-mudahan guys Karena ini lumayan panjang sih guys, 11 menit guys Langsung kita rekaya guys How Seventeen Made Rock With You The Breakdown Ceplok Hey guys, gue Seventeen, I'm Wuzi Oke Wuzi Waduh Fernone Sama Joshua ya Oh studio-nya pewe gila Pewe gila Dia pake panel-panel juga ya Tadi ya, gue liat ya Studio-nya Ini by the way studio-nya gak sama yang sebelumnya gue react guys ya Yang Wuzi lagi take vocal guys ya Jadi produksi musik kayaknya di studio yang berbeda harus yang pake treatment lebih spesial guys Jadi kalo misalkan yang satu lagi tuh buat take vocal doang guys Oke lanjut dulu guys Terus penjelasan liriknya gak isi Oke berarti pertama tuh melodinya udah kebentuk Pertama ngebentuk melodi guys ya Belum bicara chord progression-nya guys ya Oke oke Jadi beberapa pilihan melodi Terus penjelasan liriknya Oke tapi force-nya belum dapet ya Kusho para langsung came less Oh malah part-part crucial-nya baru terakhir-terakhir ya Ketika kami datang dengan liriknya Dan ingat, aku terus tanya kamu Apa yang ini berarti denganmu? Tentu saja Bila Fernone emang ganteng banget guys Beghh 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 Aku mau gunanya Aku menggunakannya Aku juga Tengah banyak situasi yang berbeda Tapi karena Ketika 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 Sebagai musician juga Sebagai yang menyanyikan juga guys Jadi mereka tahu tuh cara Dibalik liriknya Mereka bisa ngejiwain ibaratnya guys ya Ibaratnya seperti itu guys Ketika 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 Refinning a song Terakit Oh versinya sudah banyak guys ya Revisi Banyak guys ya Iya sih Emang seharusnya kayak gitu guys Cari terbaik dari semua versi Baru dia guys Baru itu yang jadi Terakhir ya Yang di-release lah Publis Benar guys Ini untuk produksi guys Itu pengaruh banget guys Transpose Cuman beda satu semitone Apa semitone atau enggak Satu tone gitu tuh Mempengaruhi banget Mood suara guys Pemilihan chord jadi itu penting banget guys Benar banget nih Benar banget Apalagi kerja sama tim guys Banyak yang bersuara masalah Pusing juga Kita mengalami waktu yang sulit Iya kayaknya produksinya lama guys Hidon sound Oke ini kayaknya ada easter egg nih guys Dilagulagunya You look like a producer Waduh Oke oke benar guys Ini penting banget guys Untuk aransemen tuh guys Apalagi di bagian music guys Itu kayak pernah gue bilang guys King sama Queen Ada yang harus nonjol Sebagai tema Sebagai riff guys Ini salah satunya gitar sound guys Disini guys Jadi harus enggak boleh Semua mendominasi guys Semua sisanya lebih keritam Oh firstnya ada beberapa ya Ada BC kayaknya guys Ini verse satunya Wow some gitar enak banget ya Connecting bridge If you isolate And if you isolate Oke Oh bener-bener di chop ya Gitar pun di chop guys Jadi bener-bener dia di take Cuma di chop lagi Dipotong-potong lagi guys Ya chop pengertiannya ya Dipotong-potong gitu guys Nice Coba dijelasin Iya patah-patah ya Resume the recorded guitar sound Oh sample berarti ya Did terima Ya we sample Then chop it Oke bener Soalnya kerja Kerja sebagai produser guys Misalnya kita punya sumber suara guys Source gitu Sound source gitu Itu kayak salah satunya contohnya Misalnya gitar guys Itu bisa dimanipulasi lagi guys Bisa kita tambahin distorsi Beat crusher Dikasih reamp Atau gak dikasih Efek lagi yang lain Seperti delay Modulasi Itu bisa banyak banget guys Ini salah satunya mungkin Akan dijelasin Mudah-mudahan guys Dapat sound kayak gitu Oke langsung di Drag and drop Unik sih soundnya sih Tone enak banget guys Keren Asli keren-keren Ini juga gue pernah pake mouse ini guys Trackball nih guys Keluaran Kensington Kalau gak salah guys Ini emang enak banget Presisi banget guys Buat editing Apalagi guys Jadi tinggal scroll Pake Ini pokoknya Recommended banget guys Pake mouse ini guys Untuk produksi musik guys Ada easter egg Disitu guys Inspiration for the sound Oke Lebih detail lagi Oh ini boom zoo guys Bukan boom sih Gue salah nyebut Sorry guys Sudah studionnya pewee sih guys Ini vibe-nya mungkin Biru gitu guys Karena ini lighting buat ini guys Jadi Sebenernya suasana lebih remeng Seru banget ya Asli Tuh speaker Gak ada yang murah guys Ini kayaknya vokal Ini satu lagi yang biasa dipake Sama ini juga guys Apa namanya Aduh sampe lupa Barefoot deh Barefoot Love idea Gak-gak ngeliat Flame motorcycle Tapi emang lagu Semua berasal dari Ini kayak guys ya Ngeliat-ngeliat secara visual Dulu guys Biasanya kan Makanya Pekerja seni itu Biasanya harus Samedi guys Ngeliat sekitar guys Soalnya awalnya Berarti ide Emang ide-ide itu Spontan Baru akhirnya dikembangin guys ya Yang lebih Ini guys Recording the vokal Oke Proban kuncinya ya That was the case For all of us Duh analog gearnya Sexy-sexy amat ya guys Soalnya guys Ini kenapa gue selalu Bahas-bahas analog gear guys ya Karena Kalau analog itu tuh Soundnya tuh lebih tebal Lebih warm Lebih saturated guys ya Harmony distortion Tiap-tiap frekuensi itu Ada yang ke boost guys Jadi bener-bener tuh Kalau kerja di analog guys Itu tone-nya lebih padat guys Dibanding sama Tone-tone Dari digital Sumber digital gitu guys ya Jadi kebanyakan musisi tuh Sampai sekarang Belum move on Dari analog Untuk ke digital guys Karena Analog tuh Lebih terdengar Lebih warm guys Untuk ini ya Plugins Kayak plugins kan Insert tuh ada yang Digital Bawaan dari DAW Ataupun plugin Terparti plugins Tapi beberapa Ini kalau gue ngeliat Beberapa musisi Lebih Menggunakan Analog gear guys ya Karena masih ada Transformersnya itu guys Itu gak bisa ngebohongin Biasanya itu Komponen-komponennya Dan DAW-nya gue gak paham nih guys DAW-nya dia pake apa Gue gak ngerti guys Yang pasti gak sama Gak sama gue Jelas Jadi gue gak paham Tentu Tentu Begini Range Ya apalagi dia Yang falsnya itu Tinggi guys ya Jadi keynya Harus bener-bener Pas guys Dengan range mereka Guys In my regular style I might have He would have been Pretty love Tender voice Asik We love that sound Get voice into intro Sama ini guys Kalau rekaman guys Banyak juga penyanyi guys Yang rekaman guys Itu sangat beda guys Mereka bilang Eh kok gue Di WC Suara gue enak Pas masuk rekaman Kok suara gue jadi jelek Penting guys Itu beda banget guys Di kamar main itu Soalnya ada reverb Alami soalnya guys Pantulan-pantulan Dari dinding guys Jadi keliatannya enak Memang guys Kalau rekaman Biasanya cenderung Tonnya lebih dark Gitu guys Gak ada room Kita coba mendapatkan Sound Free part Free part Free part Carismatik Carismatik Terima kasih 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 Part crucial loh Sebenarnya di part Sebuah lagu Guys Jadi gue pengen denger lagi Rock with you guys I had an edge Ganjiru Ke kurang selamat menikmati 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 ep extended play selamat menikmati 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 selamat menikmati